Terima kasih Di naraga nyorang rukun gawe jeng investor, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken, pihaknya bakal ngamekarkan potensi runtah palastik jadi bahan bakar di naskala industri. Lima lokasi dicindekin jadi tempat pengolahan runtah nyata cekungan Bandung di Sari Mukti, Bogor, Bekasi, Kerawang, Ciyu Maja Kuning, Turta Tasik Malaya. Upamai Tata Rekate Bisakah Hontal selama tahun 2020, Jawa Barat bakal jadi provinsi munggaran di Asia Tenggara, anugas sistem pengolahan runtah palastik. Nah, dari lima lokasi itu, salah satu yang di Bogor itu nanti kemungkinan lokasinya di Galuga, yaitu existing sekarang. Jadi Bogor punya dua sistem pengolahan sampah. Sampah plastiknya di existing Galuga yang sekarang, sampah lainnya bersama Depok Banggerang Selatan Kabupaten, itu nanti ada di Nambu. Nah, Nambu ini akan selesai target di November-Desember dua tahun ini. Jadi akhir tahun kita punya waste to energy pertama yang mengubah sampah dari municipal waste, kota, menjadi yang pengganti batu bara atau RDRB. Liantik itu Ridwan Gamil Ngembuhan, TPP AS Legok Nangka, Dina Hambalan, finalisasi lelang. Diri nage nandesken, Dina Minggu-Minggu Ayena, bakal medal surat penyertaan modal di Kementerian Keuangan, piken segancang na di proses lelang. Tempat pengolahan runtah, Lianti dilenggok nangka Ogedipi Butuh, lantaran Dumasar kena studi, anu dilakonanku ITB, legok nangka ukur bisa ngolah satengah natina runtah anu aya. Kukitunas, hari mukti kudu tetap difungsikan, tapi dilenggok nangka, sistem anu bedanya etak Waste to Energy. Di segi dengan etal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bambang Rianto Ngeceskin, paling segetik 20 hektare lahan perhutani di Sari Mukti, keren membejana di proses minangka TPP AS tambahan. 2023 itu 20 hektare lahan, yaitu Kepang Gunur tadi mendapatkan masukan peri tadi bahwa menuntaskan sampah panuraya itu gak mungkin hanya legok nangka saja, dan hari mukti yang nanti ditutup itu gak mungkin, makanya tadi muncullah gagasan seperti tadi di Kepang Gunur. Tapi tentunya kan kalau misalnya mau menggunakan hari mukti, gak kita harus memproses lagi ya, memproses lagi untuk kepanjangan, ke KELHK, ke Baru Tami, dan tentunya yang tidak memerlukan lahan yang luas, kalau seperti yang sekarang lempil kan pasti luas. Jumlah runtah palastikanu bakal diolah di Bogor, Jeng, Bandung Raya ngahontal 50.000 ton per tahun. Ada jumlah investasi kersaban lokasi ngahontal 750 miliar rupiah.